Ya Allah, saya gembira ke sambal petir. Kebakaran menghanguskan rumah di Kampung Kebonjati RT02 RW09, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Pada Jumat 16 Desember 2022, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, api yang membakar rumah milik Haji Ani, 60 tahun, diduga dari petir yang menyambar alilan listrik pada atap lantai dua bangunan rumah. Anak pemilik rumah, Rizki Satria, 32 tahun, saat kejadian sedang di rumah mertuanya di Cibaraja, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Mendapatkan kabar adanya kebakaran di Kelurahan Kebonjati dari salah satu teman. Semula, Rizki tak mengetahui kebakaran tersebut menghanguskan rumah ibunya. Ketika Rizki tiba di rumah ibunya, api sudah padam. Namun, atap bangunan lantai dua yang terbakar masih menyisakan bara yang menyalat. Tidak ada karban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Kota Sukabumi, Sudrajat, membenarkan kebakaran tersebut diduga disebabkan dari sambaran petir yang menyambar ke aliran listrik. Ada pun taksiran kerugian sekitar Rp80 juta dari total harta keseluruhan Rp1,5 miliar dengan luas rumah sekitar 200 meter persegi. Kendala dalam proses memadamkan api adalah lokasi rumah yang terbakar berada di dalam gang. Sehingga kendaraan pemadam tidak bisa masuk ke sekitar lokasi. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran selamat menikmati selamat menikmati